Menyentap seafood atau hidangan laut di sebuah kedai makan di Subang ini berbeda dari biasanya dan terinspirasi dari negeri Pamansam. Pengunjung diajak menikmati seafood dengan cara unik, yakni yang digelar tanpa piring dan sendok ala Amerika. Wilayah Pantura, salah satunya kota Subang, memiliki hasil laut yang cukup melimpah, sehingga kuliner seafood bisa mudah ditemui. Namun, salah satu kedai seafood di Jalan Otista, Subang, Jawa Barat ini menawarkan sensasi yang berbeda. Keunikan kedai yang satu ini yakni seluruh hidangan seafoodnya disajikan di atas meja tanpa piring. Menu tersebut dinamai seafood tumpah. Di kedai ini tersedia aneka menu masakan laut yang tentunya menggugah selera. Ditambah dengan aneka kuah lezat seperti kuah saus padang, saus asam manis, dan lada hitam. Penyajiannya cukup sederhana, cukup dengan alas plastik di meja, setelah hidangan laut masak, pesta seafood pun dimulai. Tak perlu garpu, sendok, serta alat makan lainnya, karena modalnya hanya tangan kosong. Jadi bisa bebas, bebas makannya, nggak perlu pakai piring, leluasa gitu makannya, makannya enak. Oh enggak, go anisnya enggak ada, cukup, enggak terlalu pedes, pas pedesnya. Konsep yang disajikan di kedai seafood ini terinspirasi dari kebiasaan warga Lusiana Amerika saat menikmati kepiting atau hidangan laut lainnya yang dihidangkan langsung di meja tanpa piring. Gaya makan ini juga mirip kebiasaan makan suku Sunda. Saya ingin mengusung konsep ala-ala dari Amerika gitu, namanya Lusiana style seafood. Kebetulan waktu itu saya ada obrolan sama suami saya yang kebetulan lagi kerja di luar negeri di Amerika, katanya di sana lagi kerennya makan seafood ala-ala seafood tumpah gitu. Untuk menikmati seafood tumpah ini, satu porsinya cukup membayar Rp80.000 hingga Rp150.000. Dian Firman Syah, Subang